Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia Kisah Hikmah Islami Percakapan Wali Allah dan Iblis Tua yang putus asa di hari Aropah Imam Al-Ghujali dalam kitab Iyya Umumuddin Menceritakan perjumpaan seorang Wali Allah dari kalangan Muqarrobin Dan Iblis dalam rupa manusia Imam Al-Ghujali menceritakan dialog keduanya ketika menjelaskan keutamaan ibadah haji Al-Kisah Suatu hari seorang Wali Mukasyapah dari kalangan Muqarrobin Berjumpa dengan Iblis Laknatullah di Padang Aropah Ia bertemu Iblis dalam rupa manusia lusuh yang kurus Warna kulit pucat sakit Berlinang air mata dan punggung patah bungkus Wali Allah memperhatikan rupa dan penampilan Iblis sebagai orang dengan kelusuhan penuh penyesalan Kesedihan mendalam dan keputus asaan di tengah lautan jamaah haji yang semangat melaksanakan rangkaian manasi Wahai Iblis, apa yang membuatmu menangis? Tanya Wali Allah memulai percakapan Iblis menjawab Jamaah haji ikhlas berduyun-duyun menuju Kaabah tanpa berdagang Mereka benar-benar menuju Kaabah Sedangkan aku takut apa yang mereka harapkan tidak disiasiakan oleh Allah Inilah yang membuatku sedih Lalu kenapa kamu menjadi kurus begini? Ringkikan kuda safar Safar haji di jalan Allah Seandainya kuda meringkik di jalanku Kekupuran dan kemaksiatan Tentu itu lebih kusukai Jamaah Iblis Kemudian apa yang membuat mempucat? Iblis menjawab Jamaah haji saling membahu dalam ketaatan Seandainya mereka saling membahu dalam kemaksiatan Tentu aku lebih senang Wali Allah itu kembali bertanya Lalu mengapa punggungmu bungkuk seperti itu? Iblis menjawab Penyebab punggungnya yang bungkuk Doa orang beriman yang meminta Usnul Khotimah Wahai Tuhanku Aku memohon Usnul Khotimah kepadamu Alangkah celakanya diriku Kapankah mereka akan memandang amalnya dengan pandangan ujung Sehingga menjadi sia-sia Jangan-jangan mereka sudah pandai dari tipu dayaku Iblis menyesali nasibnya Itulah dikisahkan Imam Al-Ghujali Dalam Ihya Ulu Muddin Bayrut Darul Fik 2018 Masehi Atau 1439-1440 Hijriah Yuzatu Alamah 304 Dan cerita ini sebelumnya Kata Syed Azabidi Dikutip terlebih dahulu oleh Syekh Abu Talib Al-Maki Dalam karyanya kitab Kutul Kulu Sahabat yang berbahagia Imam Al-Ghujali Sebelumnya mengutip hadis Nabi Yang menjelaskan keutamaan ibadah haji Tidak ada hari di mana setan terlihat lebih hina Lebih rendah Dan lebih marah daripada hari Aropah Semua itu terjadi tidak lain Karena terlihat rahmat Allah Yang turun terhadap jamaah hukum Allah pun memaafkan dosa-dosa besar pada hari Aropah Sampai semua riwayat menyebutkan Ada jenis-jenis dosa tertentu Yang tidak dapat ditebus kecuali Dengan ibadah hukum di Aropah Wallahum alam Semoga menginspirasi bagi kita semua Terima kasih